selamat menikmati Seperti yang telah dikenal luas, Aceh merupakan salah satu daerah yang kaya dengan tari-tari tradisional. Letak geografis, perbedaan adat istiadat dan bahasa telah menjadikan tari tradisional Aceh sangat bervariasi dalam pengembangannya. Kata laut berasal dari ungkapan kata selawut atau selawat, yaitu berupa kata-kata untuk memuji Nabi Besar Muhammad SAW. Direkturat Kesenian Dirjen Kebudayaan Kemendikbud bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, berusaha melestarikan beragam seni dengan melakukan kegiatan revitalisasi seni yang hampir punah, yang merupakan upaya untuk menghidupkan kembali kesenian, yang nyaris lekang dimakan waktu dan dilupakan generasi saat ini. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya pewarisan seni kepada generasi muda. Salah satu prosesnya adalah melakukan dokumentasi kesenian tradisional agar dapat dilestarikan dan dikembangkan. Termasuk pula melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seniman dan akademisi, survei, penelitian, pelatihan tahap atau TOT, sara sehat, perekaman dan penulisan, pelatihan ke sekolah dan masyarakat, dan pementasan hasil tari tersebut. Tari laut adalah salah satunya. Tari laut ini dimainkan oleh perempuan dengan jumlah pemainnya 8 orang, dan dia juga ada sheikh. Sheikh ini sebagai pengatur, pengontrol, dan juga sebagai pembawa dalam setiap bentuk gerak dan lagu yang dinyanyikan. Kemudian kekuatan dari laut ini, dia bersaut-sautan nyanyiannya antara Anuq Syahi dan Sheikh. Dia menggunakan musiknya adalah tepuk tangan dan tepuk paha. Kemudian dia juga menggunakan pola lantai yang sangat beragam. Kemudian tari laut juga dia banyak menggunakan se-se-air yang mengandung tentang pesan pendidikan, sosial, agama, dan juga pembangunan. Kemudian masalah lagu atau lani dalam tarian laut sama halnya juga. Dia bisa menggunakan irama-irama atau melodi-melodi yang sifatnya kekinian, karena dia di situ merdeka untuk mengangkat bentuk-bentuk lagu baru yang lagi populer di masyarakat. Syamsidhar adalah seorang penari laut pada masa mudanya. Ia memiliki kecintaan terhadap laut tak hanya karena pernah menjadi awak tari semata, namun juga memiliki histori tersendiri dalam ranah kehidupan pribadinya. Saya mengandung laut sejak tahun 80-an. Saya masih kecil, saya nonton. Setelah itu saya suka-suka-suka sampai saya SMP, saya masuk ke Taman Budaya, diajarkan sama Cehwan. Jadi secara sejarahnya orang tari laut ini, dia lebih menggambarkan spirit perempuan Aceh. Dan dia sama bentuknya dengan tari sedaki yang dimainkan oleh laki-laki. Karena lahirnya itu bersamaan. Karena tari laut sendiri itu sudah ada ketika masa penjajahan Belanda itu sudah ada. Makanya pada saat itu perempuan-perempuan Aceh sering menjadikan tari laut ini sebagai pelipur lara ketika suami-suaminya itu ikut berperang untuk berjihad. Jadi pengembangan tari laut yang awalnya itu lahirnya di daerah Bidi, kemudian bisa menyebar ke seluruh Aceh. Karena tahun 1961 itu juga pernah dimainkan di Aceh Selatan. Kemudian di Melabuh juga ada di Aceh Utara dan sebagainya. Mungkin untuk masalah tahunnya, mungkin termasuk ya, termasuk tahun 80-an, itu di pembukaan pengambilan api pon di Bilang Mancang Luk Semawe, itu juga ada unsur laut di situ yang digarap oleh Pak Marsugi Hasan. Pada masa penyebarannya ketiga masa pendudukan kolonial dulu, tari laut merupakan wujud eksistensi perempuan beriringan dengan sedati yang ditarikan oleh laki-laki. Konteks kehidupan masyarakat Aceh yang tidak memperkenankan tarian bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan tari laut dan sedati memiliki kedudukan yang sama. Jadi perjalanannya pada masa penjajahan dulu memang laut ini eksist, dimana mereka sering diundang di tempat-tempat acara-acara yang dilakukan oleh para ulu balang misalnya, sering menjadi penghibur. Kemudian proses selanjutnya, karena Aceh selalu di lantai gedula komplek, mungkin ini juga faktor yang menyebabkan tari laut ini tidak bisa meluasah hidup. Secara sejarah periodik bisa kita lihat bahwa laut dan sedati ini dia mulai muncul secara eksist, luasa di masyarakat itu tahun 50-an. Kelaziman tari ini biasanya dilakukan dalam bentuk pertandingan atau tunang antara satu grup dengan grup lainnya. Kebolehan suatu grup dilihat dari kekompakan tari, kekayaan ragam gerak, penampilan, dan kematangan syair lagu pengiring, baik yang berupa syair kisah maupun kiasan-kiasan sindiran, serta syair tanya jawab. Apa saja gerakan-gerakan yang ada dalam tari laut ini? Gerakan pertama syair alanan E, gerakan masuk dengan tangan lurus ke depan sambil berlari kecil. Disusul dengan salem, gerakan menyambut kedua tangan, mengayun kedua tangan ke depan dada sambil melangkah, menyilangkan kaki. Gerakan ketiga syair lun ayak bahu, gerakan menghayun bahu lurus sejajar. Gerakan keempat syair hai ane jaga, gerakan ini membentuk jambu. Kelima syair cicim, gerakan menepuk tangan lalu dibuka ke samping lurus sambil melangkah ke kiri dan ke kanan. Syair pakiban gelun, tangannya dipukul, ditepuk kedua kali, seperti gerakan ke cicim hupala kuning. Gerakan keenam syair cak lun timam, gerakan tangan memetik sambil diputar ke depan dan ke belakang. Posisi kaki kanan ke depan. Gerakan ketujuh syair selayang, gerakan tangan kanan saja. Syair ke gerakan ke delapan, syair kaput, gerakan akhir, gerakan memetik tangan sambil diputar dan dipindah ke posisi sampai akhir. ditutup dengan salam. hampir semua tarian-tari soal dari Aceh itu tetap dia memiliki empat struktur ya. Pertama dimulai dengan selawat masuk biasa, kemudian salam, puji-pudian, selawat, dan lani atau pesan atau lagu. Biasanya dia lebih bersifatnya kekinian, dan mengajak kepada hal yang positif. Misalnya Aceh ke berkembang, pembangunan dinuakan nyata. Jadi seperti itu. Kalau jaman dulu sih baku, kalau jaman sekarang banyak sudah dimodifikasi. Sebab baju sekarang kasap-kasapnya kan, kalau kita minta kasap lama, mana ada lagi. Jadi kasap sekarang ya tetap baju, misalnya baju berwarna, celana tetap hitam. Ya gitu aja. Pakai bunga putih, sanggul, dililit bunga putih, sekarang pakai jirbab, dibalik jirbab, dipakaikan bunga putih. Itu aja. Lalu, bagaimana tarian ini bisa memudar eksistensinya di tengah masyarakat? Tari laut ini sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai hilang dari generasi, karena saya melihat bahwa yang pertama kurangnya modifikasi. Sehingga ruang untuk pertunjukan tari laut ini agak susah di menanti, karena dia menggunakan pola-pola lantai yang sedikit, mungkin daripada tari yang lain, karena polanya tari berdiri, kemudian dia menggunakan ritme lagunya yang agak sedikit lembut. Penyebab lain adalah komplik tadi. Jadi, ketika Aceh komplik, jadi hampir semua daerah di masyarakat Aceh itu, terutama masyarakat pesisir, itu tidak bisa me-expresikan setiap keseniannya itu secara luas. Kemudian faktor tidak adanya panggung ya, tidak ada panggung untuk mereka me-expresikan setiap karya. Bagaimana ragam gerak dan pola lantai tari laut tersebut? Ada langkah gelung, kemudian ada diagonal, horizontal, dan juga berbentuknya bersaf. Itu secara tradisional. Kemudian formasi yang digunakan itu adanya jambo, adanya bintik, dan juga adanya rangkang. Makanya antara gerak sedati, malaut ini mirip sekali. Cuma roh bermainnya berbeda, karena pemainnya yang berbeda. Bagaimana Imam dan Camsidar melakukan pengembangan dan pelestarian laut ini sendiri? Itu kita juga membuat kompilasi tari-tari tersebut yang untuk Sidi yang kita adarkan di masyarakat, salah satunya juga masuk di situ laut. Dengan catatan bahwa ini menjadi media pembelajaran di sekolah-sekolah dengan target kita, bahwa ini menjadi patron awal. Ketika mereka belajar, mereka tahu. Persoalan nanti misalnya ada pengembangan dan sebagainya, itulah pengembangan sebenarnya. Tapi mereka tidak asing dengan tari laut. Dan ini upaya yang kita lakukan selain kita melatih, kemudian kita juga sosialisikan kepada masyarakat lewat video di WCDI. Kemudian, kemarin juga kita buat training, terutama di PD dan PDJaya, dengan temanya kembali ke akar. Di situ kita juga memberikan bentuk penuh daripada gerak-gerak dasar laut dan sedati. Ya, harapan kaya, depan tari laut ini bisa menjadi salah satu tari tradisional Aceh, khususnya bagi perempuan, yang bisa menjadi akar gerak dalam setiap tari-tari yang akan dilahirkan di kemudian hari. Menjadi akar dari setiap tari, baik itu kreasi, kotempora, dan sebagainya. Namun, tari laut ini merupakan sebuah akar, tari akar yang sifatnya harus dijaga, dirawat, dibina, dan juga terus dikembangkan, disosialisasikan kepada masyarakat bahwa Aceh memiliki tari tradisional yang indah, bagus, dan juga bisa untuk digadikan sebagai kekuatan dalam kemenaraan tradisional Aceh yang dimainkan oleh perempuan dengan bentuk polanya berdiri, dan dia sama spiritnya dengan sedati. Salawat, fi laut, laut, coba bagaimana, tiga lapis. Salawat asli bahasa Arab, selawat itu sudah lahja Aceh, laut sudah bahasa pasar. Laut, dia tak melawat malamnya. Mari kita membaca selawat malam ini. Lewat kesenian laut, bisa menambah semangat beragama atau apresiasi kepada agama, semangat atau apresiasi kepada nilai-nilai budaya lokal, apresiasi kepada nilai-nilai budaya nasional, bahkan kepada kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya mengatakan bahwa Aceh mempunyai tiga itu, dan saya kira di Indonesia mempunyai tiga yang diharmonikan. Pertama, agama itu menjadi tujuan ya, kita mempunyai arah, hidup kita mempunyai arah. Kemudian dengan ilmu, kita menjadi mudah, karena kemudian yang ketiga, dengan seni, hidup ini akan lebih indah. Kesadaran melestarikan tari laut pernah melewati masa yang memprihatinkan, sehingga menyebabkan tarian ini tak mendapat tempat di panggung hiburan rakyat. Oleh karena itu, Direkturat Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, mendukung pelestarian laut agar tak semakin hilang di telan zaman. Demi menjaga terpeliharanya kesenian tari laut di era modernisasi sekarang ini, tak hanya sekedar menarikan kembali, namun dibutuhkan sebuah ruang penyimpanan dokumentasi dan pembelajaran agar tari laut ini dapat dipelajari serta ditarikan kembali sehingga tetap eksis di masyarakat. Kaput, angin, kaput, angin laut menggelombang Kaput, angin, kaput, angin laut menggelombang Kaput, angin, kaput Angin laut menggelombang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!